Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur karena pada hari ini di kelasana yang masih pandemi COVID-19 kita masih bisa bertemu dalam rangka untuk mengevaluasi. Mengevaluasi selama dua setengah bulan kita melakukan PJJWD di mana evaluasi atau nantinya menjadi introversi kita masing-masing itu berasal dari angket visioner yang disebarkan oleh pihak Sudin Jakarta Pusat II. Bapak-Ibu ini adalah hal yang baru untuk kita semua. Sehingga keberhasilannya itu itu saling mempengaruhi entah dari faktor individu guru, individu siswa, maupun saprat yang dipunyai oleh anak-anak kita. Kemarin Bu Anik sudah men-share tentunya hasil rekapan dari Pak Selamet selaku pengelola dari visioner anak-anak tersebut terhadap hasil angket yang akan kita bahas hari ini. sekali lagi intinya bukan untuk menunjukkan keterpojokan sesungguh orang, tetapi intinya adalah mari kita berbaiki langkah kita ke depan sehingga waktu yang tersisa kita tidak tahu apakah nanti diperpanjang sampai penilaian akhir tahun ataukah bahkan sampai tahun ajaran baru kita tidak belum tahu pasti. Yang pasti mari kita sama-sama mengintropeksi diri kita masing-masing agar PJJ ke depan itu lebih berdaya guna bentar Bapak Ibu ada tapi berdaya guna sehingga apa yang diharapkan itu bisa diperbaiki untuk selanjutnya. Barangkali itu pembukaan dari saya dan selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Selamat atau Kepu Ani untuk meneruskan karena saya mungkin barangkali tidak bisa mengikuti terus dikarenakan satu ini ada meeting dengan Ibu Kasuddin. Sekali lagi mari kita bareng-bareng untuk mengaksi diri masing-masing BPJJ dengan baik. Dan kali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk membuka kepada Bapak Ani monggo diteruskan sebelum nanti kepada Pak Selamat. Baik Pak terima kasih Pak baik Bapak Ibu untuk selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari hasil survei home learning yang sudah dilakukan oleh Sudin JP2 yang nanti akan disampaikan oleh Pak Selamat kepada Pak Selamat saya persilahkan Pak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Yang Terhormat Pak Katot Kepala SMA 5 Jakarta yang terhormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru SMA 5 Jakarta Alhamdulillah kita banyak dan syukur hari ini kita bisa bertatap maya mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu mendukung pekerjaan kita kita mendapat cerita dari Allah, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan akan meningkatkan kinerja kita. Yang pertama, tentu saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya juga kepada pihak SMA 5 yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Mudah-mudahan sampai nanti jam selesai, semuanya berjalan dengan lancar. Mohon maaf, tadi mungkin saya usul agak dipercepat, karena kebetulan Pak Tot ada rapat, ya paling tidak membuka langitik kita ketemu sebentar silaturahmi, langsung memberikan sambutan dan langsung monggo kalau nanti jam 1 Bapak kelas sekolah mau ikut rapat, dipersilahkan. Jadi yang perlu saya sampaikan Bapak-Ibu, jadi ke depan mungkin memang kita perlu membiasakan diri, membiasakan diri untuk mengambil feedback dari apa yang kita layani. Nah, pelayanan kita adalah anak-anak. Nah, jangan sekali-kali merasa diadili, merasa disalahkan. Jadi, angkat ini sama sekali tidak untuk menyalahkan siapapun, baik Bapak-Buru sekolah dan murid pun tidak. Jadi kita mengambil data ini sebagai sebuah data yang kita telah, kita pelajari, kita ambil kesimpulan secara bijak. Jadi belum tentu semua yang dikatakan anak, benar semua, belum tentu juga. Salah semua, juga belum tentu juga. Oleh karena itu, bagi kita, yang penting, kalau kita merasa masih ada yang kurang, ayo diperbaiki lebih baik. Yang sudah baik, ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Yang sudah baik, bisa ditingkatkan menjadi yang terbaik. hanya itu saja tujuannya. Jadi Bapak-Ibu, feedback ini sama sekali tidak menyalahkan siapapun. Karena ini adalah kita kerja kolektif, kerja seluruh SMA 5 Jakarta. Termasuk saya ada di dalamnya. Oleh karena itu, ayo kita cermati sama-sama. Mungkin Bapak-Ibu sudah menerima karena mungkin sedikit komentar dan mungkin sedikit apa ya, hati saya dari saya atau alternatif lah kalau memungkinkan bisa dipakai, boleh juga tidak, bisa dimodifikasi atau dipakai seluruhnya sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah, masing-masing guru dan sebagainya. Oke, saya izinkan, mohon izin untuk saya share layar saya. Bapak selamat, mohon izin untuk meninggalkan forum. teman-teman, monggo diteruskan audien ini dengan Pak Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Bisa lihat layar saya, Bapak-Ibu, ya? Bisa, Pak. Alhamdulillah, ya? Bapak-Ibu, jadi ini adalah pembelajaran jarak jauh ke-95 di mata siswa. Jadi, kita lihat ini sebagai pandangan siswa. Saya kelihatan tadi bahwa tidak semuanya benar, juga tidak semuanya salah, tapi kita harus mensikapin secara bijak. Itu saja prinsipnya. Nah, kita sudah memberikan angkat kanak, kebetulan, Alhamdulillah, SMA 5 sertanya cukup banyak. Jadi, kelas 10 dan kelas 11 totalnya 409. Jadi, data biasanya akan normal kalau sudah kalau data normal itu 30 data saja sudah bagus. 50 persen biasanya sudah mulai stabil. Artinya, ditambah pun biasanya hampir sama. Saya mencermati semua data persekolahan dengan seluruh CP2 juga tidak terlalu jauh bedanya. Pertama, kita terima 2.500 setelah ditambahkan menjadi 3.000 lebih juga stabil. Artinya, sudah datanya sudah cukup stabil. Oke, jadi 409 yang akses anak-anak. Jadi, yang pertama sangat kita ketahui bahwa yang ditanyakan pertama adalah saya kecerdakan. Alhamdulillah, 5.500 cukup berhasil untuk melaksanakan karena ternyata 86 persen itu selalu ikut. Sering ikut, mungkin hanya sekali-sekali doang, tidak ikut. Nah, kadang tidak ikut, hanya 2 persen. Dan sama sekali tidak ikut, hanya tidak ada sama sekali 6 persen. Jadi, saya cahaya selamat semuanya bahwa ini sudah berjalan secara baik, secara kuantitas. Nah, nanti kita lihat kualitasnya. Oke, yang pertama kita seroti memang kendala bagaimanapun setiap pekerjaan pastilah punya kendala. Nah, kendala yang kita tanyakan, siswa boleh memilih lebih dari satu. Jadi, yang pertama tugasnya terlalu banyak, tidak punya pulsa, sulit, bangun itu boleh lebih dari satu, maka jumlahnya lebih dari 490 tentunya. Jadi, kita memandangnya, yang pertama, yang mengatakan tugas terlalu banyak itu 80 persen. Jadi, yang 20 itu menganggap normal-normal saja. Dan itu, menurut saya, terlalu banyak juga 80 persen. Karena, rata-rata DKI secara itu, CP2 itu sekitar 60-50. Ya, 60-50. Yang 80 agak besar juga. Maka kita harus sikapi dengan bijak nanti. Sulit memahami materinya itu 64 persen, sehingga hanya 36 yang tidak merasa sulit. Ada yang malas, 29, sulit bangun, 30, jaringan lemah, itu cukup-cukup besar, yaitu 40 persen. Yang tidak punya pulsa, 18 persen, itu cukup banyak, jumlahnya 72 orang. kemudian tidak punya perangkat itu 8 persen, tidak punya perangkat itu 32 orang. Jadi mungkin nanti di-tracking betul datanya apakah benar memang ada 32 orang siswa yang tidak menggunakan. Mungkin dia punya, tapi punya orang tuanya, punya katanya, mungkin bergantian. Nanti bisa dijelaskan oleh yang punya tugas untuk mengecek keberadaan perangkat anak-anak. Kemudian penyerahan tugas. Pernyataan tugas Alhamdulillah juga cukup bagus, selalu tepat waktunya 46 persen, beberapa kali terlambat, itu 49. Jadi ketataan anak-anak Alhamdulillah baik. Jadi kita bersyukur bahwa Bapak-Ibu perintahnya walaupun anak-anak teriak kesulitan karena kebanyakan tugas, tapi tetap berusaha untuk menyerahkan. Mudah-mudahan ini data yang real, nanti Bapak-Ibu bisa proses juga. Kemudian selanjutnya efektivitas. Nah efektivitas memang agak memprihatinkan juga, perlu kita sikapi ya, jadi kita tidak menyalahkan siapapun. Kita memaklumi karena ini adalah keadaan yang darurat, yang tiba-tiba muncul tanpa diduga tanpa persiapan dan sebagainya, sehingga semuanya terkaget-kaget, baik guru maupun siswa. Jadi wajar kalau efektivitasnya masih kurang, walaupun saya dulu pesan, ada tiga kata, yang pertama efektif, yang kedua menyenangkan, yang ketiga terukur. Nah dengan tiga kata itu, maka pembelajaran bisa maksimal. Nah kurang efektif, masih cukup besar, 53 dan tidak efektif 10, berarti ada 63 persen yang cukup besar. Tapi tidak apa-apa, ini data saja, kita olah, kita sikapi dengan bijak. Kemudian daya serap, daya serapnya juga rendah, rendahnya 56 persen, ditambah sangat rendah 9 persen, jadi 65, 65. jadi yang menganggap cukup baik, hanya 35 persen. Nah ini perlu kita sikapi, kenapa seperti itu, siswa berpendapat begitu. Kemudian penjelasan guru dalam belajaran jarak gau, yang pertama kurang jelas, itu mencakup 44 persen, atau 179 anak, kemudian cukup jelas, 40. Sisanya jelas dan sangat jelas, hanya 16 persen. jadi kita perlu nanti kita sikapi secara bijak. Ini sambil nyambi, sambil nyambi, ngakos nih, sambil buka-buka. Kemampuan mengerjakan tugas, ternyata bagus ya, sangat mampu 7 persen, mampunya 51, cukup mampu 37. Andekan pun kita belah dua, mampu dan sangat mampu, itu sudah lewat 50, itu sudah bagus. Cukup mampu, dan kurang mampu, itu di bawah 50 persen, kita sudah presiasi. Walaupun anak merasa berat, diberikan tugas yang banyak, tapi ternyata mereka masih mampu mengerjakan. Kemudian, daya tarik. Nah, daya tarik itu cukup menarik 53, tidak menarik 26. menariknya 19, dan sangat menarik 20. Banyak, banyak, gimana banyak? Nah, ini juga perlu kita cermati juga, walaupun cukup menariknya, cukup besar, tapi kalau kita belah dua, atas bawah, maka masih berat yang bawah. Kemudian, kita lanjutkan untuk variasi. yang merasa cukup variasi itu 44 persen, kemudian tidak variasi monoton 26 persen, variatif 25, dan sangat variatif 5. Ini sedanglah kira-kira, jadi di tengah-tengah saja. Nanti bagaimana kita mengambil sikapnya. Optimisme keberhasilan dalam menghadapi akhir tahun. Ini karena karena mengujian akhir tahun, penilaian akhir tahun, maka saya tanyakan itu, ternyata yang sangat optimis dan optimis itu totalnya 62. Itu sudah sangat bagus. Mudah-mudahan ini data itu real, artinya anak-anak memang pede lah, saya siap. Walaupun masih ada yang cukup optimis 23, dan yang tidak optimis hanya 40. Jadi, masih kita bisa toleril, artinya anak-anak merasa pede juga nanti kalau sudah dilaksanakan PAPT, bentuknya apa, mohon nanti juga disampaikan, kita diskusikan sama-sama supaya penilaian tentu yang berbeda. Nah, kemudian ini saran. Saran ini kadang-kadang mohon Bapak-Ibu enggak usah sakit tapi kalau anak-anak pandangan biasanya berbeda dengan bahasa kita, karena memang dunianya berbeda. Jadi, kita harus paham betul bahwa bahasa anak-anak yang seperti itu. Jadi, contohnya cukup panjang nih, Alhamdulillah itu SMA 5 itu kreatif-kreatif anaknya, nulisnya panjang-panjang. Jadi, ada sekolah yang pendek-pendek banget. SMA 5 termasuk yang panjang-panjang. Sukses Pak Durhatan. Sukses buat guru bahasa indonesianya. Jangan nanya kasih tugas saja Bapak-Ibu. Saya suka enggak paham. Dan akhirnya nanya ke teman atau Google. Penjelasan materinya juga sebisa mungkin dimengerti. Jangan terlalu banyak kasih tugas ya. Deadline tugas pada pelajaran tertentu. Waktunya tolong dilonggarkan dikit. Jangan terlalu sebentar. Sebisa mungkin jangan memberi tugas mendadak. Kalau Bapak-Ibu guru sudah memberikan tugas disimak tolong diberitahu kami lewat ketua kelas. Soalnya kami suka enggak tahu. Nah ini juga informasi yang cukup baru kita sikapi. Kemudian yang kedua guru lebih berdiskusi satu sama lain agar tugas yang diberikan tidak numpuk. Artinya saya sarankan juga nanti kalau bisa sih nanti ya mudah-mudahan ini tidak berlanjut ya. Tapi kalau telah berlanjut Bapak-Ibu betul-betul persiapan dengan matang usahakan tugas itu diselesaikan di jam itu. Ukur betul tingkat kemampuan anaknya untuk menyelesaikan pada jam yang berjalan. Nah kalau ada yang lebih dari jam itu koordinasi dengan wali kelas. Jadi jangan sampai lebih terlalu banyak diberikan tugas di luar jam. Misalnya tiga mapel atau paling banyak empat terus sudah sangat banyak. Sedang dua atau tiga nanti bergiliran minggu depan siapa-siapa. Jadi koordinasi dengan wali kelas menjadi sangat penting. Kemudian saya minta agar tugas yang diberikan oleh guru memiliki deadline kumpul satu hari setelah diberikan tugas tersebut. Karena bukan satu tugas saja yang harus dikumpul. Nah nanti kita sikapi kalau semua guru juga lewat hari nanti numpuk-numpuk juga. kemudian lebih menjelaskan lagi secara detail tentang tugas yang diberikan. Memberikan materi secara sama saat seperti berlangsung. Jadi memang sebagian besar anak-anak belum siap untuk belajar mandi. Artinya mereka mengeluh kalau hanya diberi tugas saja kemudian disuruh nyari di internet. Memang sebenarnya kurut umum 2004 atau KPK dulu sampai KTSP sampai 2013 nafasnya sama. Sama persis hanya ganti judul dan modifikasi sedikit ya. Jadi nafasnya adalah ingin membiasakan belajar mandiri. Dengan belajar mandiri itu berarti nanti kalau sudah selesai sekolah selesai kuliah akan tetap terus belajar. Tapi kelihatannya target itu walaupun sudah sangat lama dari 2004 sampai 2020 itu 16 tahun progresnya masih belum kelihatan. Kemampuan anak-anak belajar mandiri masih sangat tipis. Nah ini buktinya juga di sini mereka masih meminta untuk dijelaskan. Oleh karena itu kita harus mix juga kita tidak boleh paksakan anak harus mencari sendiri belajar sendiri apalagi kondisinya tidak terkontrol maka lebih baik kita mengalah sedikit untuk situasi yang terkontrol. Memberikan penjelasan lebih dahulu. Jadi tetap diminta penjelasannya. Kemudian guru lebih berdiskusi satu sama lain yang tadi caranya saran saya untuk lebih sering memberikan materi agar murid mengerti jadi tetap anak menginginkan ada materi. Seminggu materi seminggu tugas jadi selang-seling sehingga murid tidak bosan diberi tugas mulu. Nah ini mudah-mudahan tidak selalu tugas. Tapi kalau dalam sehari memang harus ada kerjaan yang anak kerjakan. kalau tidak ada anak kerjakan pasti tidak mau dengerin. Misalnya hari ini saya hanya ingin menjelaskan saja sama sekali tidak ada yang dikerjakan oleh anak. Laporan hari ini anak bisa tinggal pergi. Karena tidak ada yang perlu dituntut untuk dilapor kanan. Jadi tetap menurut saya sependek apapun sesedikit apapun tetap Pak Ibu Guru harus meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang ringan saja boleh tapi tetap harus ada. Kemudian lebih jelas dalam menjelaskan ketika ada murid yang bertanya langsung dijawab jangan disuruh baca lagi. Tapi kalau di sini memang tanya-jawab tidak bisa langsung mungkin kalau dikelar mungkin seperti itu. Kemudian tolong Bapak Ibu dalam PJC diberikan penjelasan dan pemahaman lebih dahulu ketika ingin memberikan tugas. Kita diberikan tugas hanya cenderung mengumpulkan saja tetapi tidak paham. Jangan hanya diporsir dengan tugas tetapi kita sudah benar-benar tahu apa yang kita belajar. Jadi memang kita bisa memahami kalau Bapak anak-anak dikasih tugas-tugas-tugas apalagi harus mencari link di internet mencari dengan kata kunci itu bisa nyasar-nyasar kemana-mana kemudian dia hanya kupas-kupas saja. Yang penting nanti hari ini tugasnya dikumpulkan. Nah apalagi kalau setelah dikumpulkan Bapak Ibu tidak memberikan feedback mana yang sudah ngumpul mana yang belum kemudian yang benar seperti apa yang kayak gini kurang benar itu harus diberikan feedback. Kalau tidak pasti anak akan sekedar kupas-kupas-kupas saja kumpul-kumpul kumpul-kumpul begitu. Nah Bapak Ibu akan numpuk memang sangat berat terus terang saja saya memahami Bapak Ibu guru tugas PCC itu jauh lebih berat daripada mengajar nyata di kelas. Jadi karena memang semua kita harus periksa semua. Alhamdulillah kalau zaman sekarang kan juga ada classroom ya mungkin lebih mudah memanage kapan anak masuk kapan anak mirip jam berapa dan sebagainya itu akan sangat membantu dengan Bapak Ibu. tapi kalau enggak ada classroom seperti kalau pakai WA itu Bapak Ibu setengah mati juga untuk mendatangnya. Saran saya untuk guru tidak berikan pelajaran yang berat karena proses belajarnya online siswa-siswi lebih cepat memahami kalau melihat gurunya menerangkan secara langsung tidak melalui aplikasi gitu. Jadi saya juga menyarankan untuk nanti barangkali perlu dipertimbangkan untuk PAP seperti apa kalau penilaian normal ya mungkin bisa dikurangi tingkat kesulitannya. Nah ini dari data ya data yang mentah begitu saya akan coba kumpulkan menjadi beberapa kelompok yang pertama kelompok berhubungan dengan sarana ya melalui putih tidak punya perangkat tidak punya pulsa jaringan lemah server lambat nah ini masalah satu masalah yang kita kelompokkan dalam bentuk kelompok sarana nah yang kedua yang kedua masalah yang berhubungan dengan sikap dan kepribadian itu antara lain sering malas tidak disiplin terlambat mengikuti tidak ikut lambat mengumpulkan tugas tidak bisa dihubungin pada langkah HP keberadaan siswa sulit dikontrol nah ini pasti masalah keselarian Bapak Ibu kondisinya seperti ini jadi saya juga paham karena anak-anak apalagi sekarang kondisi puasa mungkin juga akan berbeda nanti kita diskusikan bagaimana seperti ini nah sekarang masalah yang paling urgen buat kita yang menjadi tanggung jawab kita adalah masalah yang berhubungan dengan pendekatan atau metode pembelajaran nah ini masalahnya monoton atau tidak variaktif tidak menarik tidak menarik sebentar dan saya mood dulu ya ya nanti jadi Bapak Ibu tetap masih kalau mau berbicara bisa langsung aktifkan sendiri mikrofonnya bisa langsung ngomong kok jadi tidak harus menunggu saya unmute kemudian tidak menarik kemudian kurang komunikatif kurang efektif terlalu banyak tugas kurang perencanaan atau persiapan KPM nah ini penting untuk menjawab menjawab apa yang menjadi dikeluhkan oleh siswa tapi kita cek dulu apakah betul dan nanti apakah benar tidak menarik apakah benar tidak variaktif atau monoton anak kita bisa introveksi diwis juga nah kemudian kurang pemanfaatan media yang tersedia nah jadi apakah Bapak Ibu mengalami semuanya apakah hanya satu dua nanti Bapak Ibu bisa introveksi sendiri nah manajemen waktu yang kurang pas artinya kalau Bapak Ibu mengajar hari ini misalnya targetnya 3KD atau sampai tingkat penguasan sekian ternyata tidak sampai berarti manajemen waktunya yang kurang pas walaupun dengan kondisi seperti apapun kita memang harus merencanakan dengan tepat nah sekarang ini saya berikan alternatif solusi alternatif solusi artinya apa artinya ini sekedar alternatif bisa Bapak Ibu pakai bisa juga diabaikan bisa dipakai tapi dengan modifikasi jadi sama sekali ini bukan intrupsi jadi saya jelaskan sementara yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan sarana yang tadi yang pertama tidak punya perangkat itu bisa pinjem bisa pinjem kakaknya saudaranya dan sebagainya balik bisa juga cari bantuan untuk pinjem kemana yang kedua bantuan bos kalau tidak salah kan kemarin ada keputusan dari dinas bahwa uang KJP boleh digunakan untuk membeli HP maksimal 1 juta jadi kalau lebih dari 1 juta berarti anak nambah alhamdulillah partisipannya sudah 42 jadi sudah 41 orang yang sudah masuk sudah hampir penuh kemudian yang kedua tidak punya pulsa tidak punya pulsa yang pertama cari dana bantuan Bapak Ibu bisa membangun solidaritas antar teman antar orang tua dan sebagainya kalau memungkinkan bisa ditanggulangi kemudian sudah ya sudah ya dari dana pos berarti tidak ada masalah lagi besok mestinya ya oke kemudian pos dari pos sudah dilaksanakan mudah-mudahan kemudian jaringan lemah nah jaringan lemah itu kalau memungkinkan ganti operator karena tidak mahal kan sekarang untuk misalnya di daerah tertentu biasanya biasanya itu ada yang kuat ada yang lemah jadi misalnya daerah saya yang kuat misalnya XL daerah sana mungkin yang kuat simpati yang sana mungkin oredo dan sebagainya biasanya ada spot-spot seperti itu nah kalau untuk sekedar apa untuk mengikuti PJC ini kan bisa juga membeli operator yang sesuai kemudian pulsanya adalah pulsa menggunakan operator yang baru ini saran saja kemudian server lambat nah kalau server lambat maka harus ganti platform jadi kalau misalnya sekarang menggunakan si pintar itu kendala maka harus sekarang segera mengambil sikap harus segera mengambil sikap kalau enggak nanti menjadi tidak efektif apalagi anak-anak kalau ada gangguan sebentar saja tampaknya bisa panjang gangguannya 10 menit tampaknya bisa 3 jam ya kan karena kesempatan untuk nyari nyari kesempatan dengan kesempatan nggak mau ngerjain tugas servernya macet begitu maka saya nanti minta itu bagaimana platform yang digunakan apakah menggunakan si pintar sama simak nah itu kendalanya seperti apa oke kemudian saya lanjut nah solusi sikap kemudian tadi ada yang masih bunyi nah ini sikap dan kemudian kita kelompokkan sering malas terlambat mengikuti tidak ikut lambat mengumpulkan tugas dan seterusnya jadi yang pertama Bapak Ibu ini pandangan pribadi saya ya jadi untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan kepribu dan siswa kuncinya itu pendekatan personal ya pendekatan personal guru pendekatan wali kelas dan BK kemudian dengan rasa kasih sayang perhatian dan kepedulian manusia itu umumnya disentuh dengan kependekatan biasanya luluh biasanya ini pengalaman saya kalau ngajar anak-anak malas dan sebagainya saya panggil aja saya jak ngobrol saya tanya masalahnya apa kita pasti dia ngobrol nanti kadang-kadang aneh-aneh lucu anak-anak apa punya masalah dengan teman sekelasnya saja dicuekin oleh satu orang saja kadang-kadang bisa membuat anak itu malas nah kita kasih hard face kita kasih masukan biasanya sembuh biasanya tapi kalau masalahnya kronis ya misalnya kondisi keluarga yang berantakan orangnya cuek orang tuanya cuek ya itu memang kita hanya bisa melakukan semaksimal yang kita bisa gitu nah kemudian yang kedua penerapan peraturan yang jelas jadi saya yakin SMA 5 peraturan yang jelas gak boleh ini gak boleh ini boleh ini boleh itu kapan dan sebagainya itu harus jelas kemudian tegas artinya bahasanya bahasanya lukas bahasa hukum bahasa aturan continue artinya dikontrol terus menerus anak yang punya aturan sekolah kalau tidak dikontrol secara kontinu itu pasti lama-lama dilanggar semuanya yang kedua konsisten konsisten artinya kalau guru A menegakkan guru B guru C semuanya harus tegakkan kalau hari ini ditegakkan besok juga harus ditegakkan seterusnya seperti itu jadi ini memang membutuhkan apa ya kerja yang keras yang luar biasa dan kontinuitas saya sebenarnya tidak perlu ngajarin karena sekolah pasti tahu lah gitu cuma saya mengingatkan karena kondisinya kondisi yang luar biasa kondisi PJJ adalah kondisi tidak normal jadi saya hanya sekedar mengingatkan kemudian pendekatan personal guru nah tadi kemudian pembelajaran yang bisa dimengerti nah kalau saya ini tukar pendapat saja tukar pengalaman kalau saya mengajar anak itu tidak tidak mau mengerjakan itu saya yang pertama punya kesimpulan pasti anak karena tidak mengerti pasti karena anak tidak bisa itu tes apa logika saya artinya pendapat saya yang pertama itu dilacak dulu ya jadi kalau saya tanya kamu kenapa tidak mengerjakan pasti karena tidak mengerti kalau tidak mengerti kita jelasin kenapa bagaimana pasti biasanya lama-lama paham nah kalau dia sudah ngerti saya yakin mau mengerjakan nah kemudian yang kedua pembelajaran harus menarik ya tidak monoton tidak pagi-pagi datang kemudian ngasih tugas kemudian apalagi gurunya pergi nanti siswanya ngerjain tugas nanti setelah jam 9 dikumpulkan ditanyain dikumpulkan saja ya ini kalau setiap hari seperti itu monoton namanya nah mesti kita harus menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain media-media yang lain yang berbeda-beda kalau bisa setiap hari berubah antar guru berbeda-beda jadi misalnya ada yang pakai game yang satu kuisis yang satu kakot yang satu yang lain itu sangat bagus nah kemudian perhatian dan kontrol guru terhadap siswa ini penting sekali jadi pagi misalnya di absen ditanyain yang terlambat ditanyain kemudian setelah itu gurunya memberikan penjelasan kemudian yang kedua gurunya menanyakan waktu memberikan tugas kanak siapa yang gak bisa boleh langsung hubungi bapak atau ibu begitu kalau saya kadang-kadang dulu ngajar itu kalau saya kasih tugas kadang-kadang jam 8 malam jam 9 malam kalau hari besok suruh ngumpul tugasnya ngebel ke saya pak tolong pak nomor ini saya gak ngerti pak tolong jelasin saya angkat hp-nya saya jelasin kalau perlu saya pakai video nih kerjaan nih kayak gini caranya saya sampai melayani seperti itu walaupun itu bukan PJJ ya jadi memang saya merasa sudah lama sebenarnya mengajak teman-teman itu menggunakan IT menggunakan medsos untuk belajar karena saya punya prinsip begini anak-anak sekarang dunianya adalah dunia medsos dunia hp nah maka kita gunakan hp itu untuk belajar gitu saya sudah lebih dari 3 tahun saya berjuang untuk ngajak teman-teman di sekolah saya paling yang bisa ikut 5 orang dari 40 orang ya kemudian saya ngajak di MPMP gurunya berapa ratusan paling yang dapat 20 orang se-DKI ternyata yang sangat sakti itu covid corona sakti benar dalam waktu sekali gebrak seluruh guru nurut seluruh guru mau itu saktinya corona dibandingkan saya yang gak punya kemampuan 3 tahun berjuang untuk mengajak teman-teman ayo kita gunakan game ayo kita gunakan message ayo kita gunakan lain ayo kita gunakan video itu teriak-teriak saya 3 tahun tidak didengar ini curhatu ya mudah-mudahan sekarang setelah ini besok Bapak Ibu semuanya sudah terbiasa oke kemudian selanjutnya nah ini masalah pembelajaran nah ini yang paling urgin Bapak Ibu dari seluruh masalah bukan yang lain tidak penting ya saya orang yang orang yang tidak pernah mengabekan satu untuk yang lain misalnya ada orang berpendapat yang penting orang itu jujur gak harus pintar salah orang itu ya harus jujur ya harus pintar gitu jadi gak boleh menafikan yang satu dengan yang lain termasuk ini juga masalah sarana penting juga masalah sikap siswa penting juga masalah KPM penting juga sama ya cuman mungkin porsi kita sebagai guru pelajaran ya itu lebih fokus di sini mungkin sebagai guru BK lebih fokus di sikap sebagai kesiswaan dan sarana mungkin itu lebih fokus di masalah sarana tadi kan kita beda-beda fokus nah sebagai guru pelajar kita fokus lebih fokus di sini tanpa mengurangi fokus yang lain yang pertama saya mengusulkan atau memberi alternatif buatlah perencanaan sematang mungkin sebenarnya saya dari awal itu kepingin ngajak Bapak Ibu kalau sudah jalan seminggu dua minggu PCC belajar PCC-nya harus sudah berakhir Bapak Ibu harus mendesain sendiri pembelajaran sesuai dengan PCC contohnya sudah ada cuman kadang-kadang teman-teman kan teriak enggak bisa Pak bikin RPP baru akhirnya saya yaudah pakai RPP yang lama sebenarnya itu sama-sama kali tidak efektif kita tidak bisa menggunakan RPP yang lama untuk PCC karena waktunya sudah sangat berubah fokusnya sudah sangat berubah maka sebenarnya ada kesempatan yang sangat baik kalau pemerintah sudah menyediakan prinsip pembuatan RPP yang simple bahkan boleh satu lembar walaupun enggak logis saya termasuk orang yang menentang RPP satu lembar kecuali tulisannya kecil-kecil misalnya hurufnya ukurannya 7 mungkin selembar cukup kalau 12 enggak mungkin selembar tapi itu adalah istilahnya kesempatan yang sangat baik buat Bapak Ibu semua artinya oke yang penting saya hari ini menulis mau begini -begini melangkahnya IPK-nya tiga aja ditulis dengan jelas langkahnya pertama apa kedua apa ketiga apa sudah selesai dua lembar selesai begitu nah oleh karena itu saya menyarankan kalau besok berlanjut atau mungkin besok mulai dipakai yang pertama IPK-nya harus reliable targetnya jelas jadi kalau Bapak Ibu tadinya mencanangkan satu pertemuan 90 menit 5 IPK boleh juga IPK-nya tetap 5 tapi tingkatnya dikurangi atau dari 5 itu pilih yang paling urgen yang mana nah yang 3 saja yang paling urgen maka disampaikanlah yang 3 tapi harus tercapai targetnya jelas anak bisa apa untuk hari ini begitu nah yang kedua dapat dicapai artinya IPK yang kita canangkan memang bisa terlearisir dalam waktu yang ditentukan itu gitu makanya kalau kita nggak nyusup kadang-kadang orang berpikir bikin RPP cuma administrasi tergantung cara pandangnya kalau orang itu hanya pengen menunjukkan ke kepala sekolah saya bikin RPP itu kopas-kopas saja tapi sebenarnya esensial RPP adalah di perencanaan saya besok mau ngajar di kelas berapa materinya apa contohnya apa medianya apa berapa lama prosesnya anak seperti apa yang dilakukan oleh anak itu esensi RPP begitu jadi yang kedua materi terstruktur ini benar-benar menjadi kunci juga dari mulai A kemudian B ngapain C materinya apa itu berurut terstruktur jelas jadi tidak main cari di internet nah itu bisa nyasar-nyasar kemana-mana gitu yang kedua yang kedua bergradasi karena anak cenderung belajar sendiri maka Bapak Ibu tidak bisa lompat-lompat kalau bikin soal itu harus yang mudah dulu nomor satu mudah nomor dua lebih sulit sedikit nomor tiga lebih lagi dan seterusnya jadi namanya bergradasi anak tidak tidak harus lompat-lompat mengerjakannya nomor satu bisa insya Allah nomor dua bisa juga nomor tiga mungkin dengan perjuangan nomor empat mungkin dengan tanya dan sebagainya itu gradasi tingkat kesulitan itu penting sekali dan tidak semua buku itu disusun dengan gradasi karena kadang-kadang yang membuat pun tidak ngecek begitu tidak ngecek kualitas soal tempel-tempel tempel saja apalagi kalau LKS putobat kalau LKS yang dijual itu benar-benar tidak ada mutunya saya bersyukur banget kalau memang dilarang karena yang pertama kreatifitas guru menjadi terambat karena mengandalkan kelas yang kedua yang kedua mutunya tidak ada kemudian mudah dimengerti benar-benar Bapak Ibu pilih materi bahasa kata-kata media dan sebagainya supaya mudah dimengerti karena anak sedang belajar untuk belajar mandiri kemudian up to date kontekstual ini yang dimaksud dengan kalau kita mengajar itu dikaitkan dengan masalah-masalah keseharian artinya masalah yang berhubungan dengan kehidupannya dengan dunia nyata kalau dulu belajar matematika angka-angka-angka dan angka gitu nah sekarang dikaitkan dengan belanja di pasar berkaitan dengan kondisi ekonomi dan sebagainya itu namanya kontekstual dan up to date oke kemudian bahan ajarnya lengkap Bapak Ibu lengkapi betul ada materi mungkin bentuknya link ada lembar kerja ada media misalnya video dan sebagainya medianya menarik alat evaluasinya sesuai nah ini Bapak Ibu kalau besok berlanjut perhatikan betul ini gitu nah kemudian gunakan semua media yang mungkin nah kalau pakai classroom itu punya keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan grup WA kenapa kontrolnya gampang manajemennya gampang gitu kapan anak ngumpulin itu masih ada yang masuk ya jam berapa ini ya gak apa-apa jamnya udah setengah jam lebih nih eh ya gak apa-apa Abu Dewi Rosmawati masuk oke jadi Bapak Ibu sekarang mau gak mau Bapak Ibu harus mau belajar media ya mau gak mau ini tuntutan jaman anak-anak kita hidupnya dengan media kalau Bapak Ibu gak mau menguasai gak mau belajar nanti komunikasi tidak nyambung gitu medianya apa banyak blog atau web gampang bikin blog 10 menit selesai yang free pakai wordpress pakai blogspot itu 10 menit selesai nah fungsinya apa masukkan semua link-link semua materi gak usah kopas-kopas juga boleh masukkan ke situ untuk menjadi bahan yang sudah dipilih oleh Ibu dan Bapak itu supaya anak gak nyasar-nyasar gitu itu fungtinya blog kemudian voice atau suara Bapak Ibu itu sekarang HP itu sangat canggih Bapak Ibu bisa nyuruh anaknya langsung di grup WA misalnya Bapak Ibu tinggal pencet mikrofon terus ngomong misalnya anak-anak silahkan buka lembar kerja laman 1 dengerin suara Bapak misalnya Bapak ngomong salah-salam gitu ngomong anak-anak mengikuti yang diomongin dengan yang ada di depannya itu seperti ngajar di kelas hanya dengan voice aja dengan suara saja mohon itu bisa dimanfaatkan mungkin juga saya belum tahu di classroom kalau di classroom bisa yang pasti kalau di classroom pasti bisa upload suara pastilah gitu nah upload dia upload saja langsung petunjuknya dibuka jadi ada komunikasi langsung yang sebenarnya tidak langsung kemudian yang selanjutnya video buatan sendiri nah kalau Bapak Ibu bikin video sendiri itu sangat ideal karena apa materinya pasti cocok kemampuan anak Bapak Ibu pasti tahu dan sebagainya nah caranya gimana gampang Bapak Ibu beli kertas manila di warung nulis sambil nulis sambil direkam jadilah video selesai gitu cara yang pertama cara yang kedua bisa pakai PPT cara yang ketiga bisa pakai pena nah tapi cara yang gampang aja dululah sementara Bapak Ibu yang bisa melangkah langsung ini masih ada yang masuk Bifebrianus ya kemudian game Bapak Ibu belajar game Bapak Ibu belajar kuisis belajar kahut belajar yang lain nggak sulit gampang gitu kemudian meeting nah meeting penting seperti pakai zoom dan sebagainya Bapak Ibu nggak usah dipaksakan full setiap hari atau full mungkin seminggu sekali ketemu meeting setengah jam saja dengan anak-anak supaya ada komunikasi nah kemudian ini yang terakhir solusi yang ketiga oh sorry nah pelaksanaan pembelajaran ini efektif ini alternatif Bapak Ibu contoh saya berikan contoh guru membuka pelajaran dengan chat atau suara misalnya pencet tadi mikrofon ngomong anak-anak selamat pagi assalamualaikum bagaimana kabarnya mari kita berdoa dulu dan sebagainya siapa yang belum hadir hari ini dan sebagainya nah kemudian juga sama memberikan materi dengan suara boleh kayak tadi saya katakan Bapak Ibu pencet mikrofon kemudian anak-anak suruh menyimak bukunya Bapak Ibu ngomong nah mengerjakan tugas atau diskusi dan mengirimnya ke classroom atau WH group misalnya 30 menit kemudian main game 15 menit refleksi 10 menit kalau Bapak Ibu terapkan yang ini anak gak mungkin kemana-mana gitu soalnya kalau pada saat penjelasan anak belum hadil dia gak ngerti kan gitu pada saat diskusi dia terlambat dia gak bisa ngerjain dan sebagainya nah kalau dikasih game itu biasanya mereka happy Ibu boleh coba kalau gak percaya mudah-mudahan saya pernah ngasih pelatihan dengan kahot mudah-mudahan sudah diterapin ya buah ini sudah ya mudah-mudahan banyak yang sudah pakai gitu oke barangkali itu aja dari saya mohon dipandu jadi saya minta tanggapan Bapak Ibu mau menanggapi hasilnya boleh tapi yang paling penting saya juga kepingin dapat cerita bagaimana Bapak Ibu kendalanya apa ngajar di PJC misalnya kenapa anak merasa seperti ini mungkin apa pengalaman Bapak Ibu bisa sampaikan ya tidak hanya masalah dari angkat ini saya mohon supaya saya dapat informasi yang lengkap Bapak Ibu menyampaikan permasalahan-permasalahan dan solusi yang sudah Bapak Ibu sampai kerjakan selama PJC yang 2,5 bulan ini ya barangkali dari saya sementara saya tutup dulu nanti kita diskusi panjang terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak selamat atas paparannya tentang hasil survei atau PJC ini silakan Bapak Ibu tidak ada yang mau jadi saya mut aja Bapak Ibu langsung klik untuk ngomong bisa dicoba monggo terima kasih Pak selamat kesuaparannya mungkin langsung saja Bapak Ibu silakan menanggapi atau memberikan masukan atau share cerita pengalaman selama PJC ini mungkin kita diskusikan bersama silakan Bapak Ibu jadi sementara ditunggu saya berharap Bapak Ibu punya inisiatif Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya hanya sedikit ya saya hanya sedikit ingin ini aja bergulukes aja Pak ini ada ada sedikit mungkin buat saya masalah mengenai pembelajaran KBJJ ini karena ada beberapa hal hal yang mungkin buat saya dan teman-teman kenalannya berdasarkan dengan respon anak terhadap pembelajaran KBJJ ini saya bercerita karena ada masalah dari seorang siswa yang saya kan pakai bagiannya Pak seintar sama Classroom Classroom kalau Classroom pakai apa Pak pakai Moodle pakai Google atau pakai apa Classroom Google pakai Google Google Classroom Nah, Kameda ini biasanya saya mempergunakan si Pintar kalau ulangan harian Pak Tapi kalau untuk diskusi dan istilahnya materi itu saya dipakai Google Classroom Nah, ada beberapa siswa peserta didik itu Yang entah kenapa dia tidak pernah, katakanlah dalam sebulan ini, sebulan lebih ya Pak, kita ke BNJJ ini Tidak mau masuk ke Google Classroom itu Pak Bahkan saya bilang sama ke wali kelasnya Kemudian ditegur sama wali kelasnya, kemudian ada respon Tiba-tiba dia ngomong minta-pinta, tapi saya bilang Pintar Oh ya, ya Pintar Saya bilang, kamu bisa dulu tanya dengan teman-teman Sudah di share layar ya? Mohon maaf, ada yang share layar? Sudah di share, Pak Oh enggak, ada yang share layar ya? Ada yang share layar ya di laptopnya, tolong ditutup dulu Ya, kalau memang mau menyampaikan enggak apa-apa Atau memang ada yang lain? Pintar, minta, halo minta Bu Nurma, Bu Nurma Oh, Bu Nurma Bu Nurma Mungkin enggak sengaja kali ya Ya Bu Nurma ditutup dulu ya layarnya Oke lanjut, enggak apa-apa sambil dengerin Ibu Ya, misalnya Kemudian dia minta Pintar, tapi saya bilang Coba kamu salah dulu, ternyata teman-teman kamu Soalnya aneh, Pak, ini anak Anak-anak sekali, masa sudah sebulan lebih Di Tegur Walasnya baru dia minta Pintar Aneh, Pak Tapi kalau di media si Pintar Dia selalu ikut ke ulang hari Paknya sedikit Ini gimana ya saya mau menulangi siswa tersebut Ini ada beberapa satu-dua lain seperti itu Mohon Sekarang ya, Pak Oke, terima kasih Bu Susi Langsung saya jawab Bu Ani ya Jadi, apapun keadanya Bu ya Kalau saya berpikirnya begini Apapun keadanya Kalau ada progres yang meningkat Itu harus angkat jempol Bu Yang tadinya enggak peduli dengan Pintar Yang tadinya enggak peduli dengan Classroom Tiba-tiba mau Ya harus kisah syukuri Bukan yang aneh gitu ya Tetap harus kita syukuri Harus kita layani Yang pertama Terus yang kedua Memang Anak memang kadang-kadang kan tinggalnya aneh-aneh Makanya Saya menyarankan Supaya ada pendekatan personal Kalau misalnya anak yang sering tidak masuk Tidak hadir Ibu sudah pernah hubungin? Belum? Secara pribadi Capri Atau ngebel Atau apa Bu? Nah sebaiknya Ibu Saya Intendernya ke wali kelasnya Wali kelasnya Pak Wali kelasnya baru wali kelasnya Capri Karena baru wali kelas saya Tapi idealnya Ibu tetap lapor ke mereka Tetap lapor ke wali kelas Ibu Sarankan juga Capri aja Jadi Ibu tahu persis Responnya kayak apa Takutnya kalau ada kendala Misalnya begini Ibu lapor dari Wali kelas Wali kelas Mungkin dalam sehari baru Ngehubungin dia Mungkin responnya Tiga hari baru Tapi kalau gurunya Biasanya lebih takut Bukan lebih takut ya Lebih murud Karena nanti yang punya otoritas Kasih nilai kan guru Nah biasanya Kalau dihubungin Kayak tadi pesan saya Pendekatan personal itu menjadi kunci Nah tapi memang saya katakan Bahwa tidak semua masalah Itu bisa kita selesaikan Memang gitu Tapi Kita harus tahu Harus tahu Masalahnya apa Baru kita mengatakan Bisa diselesaikan Atau tidak diselesaikan Ibarat seperti dokter Dia akan ngasih resep Itu kan pasti harus tahu penyakitnya Nah biasanya Kita kalau sudah tahu Kondisi yang sebenarnya Dari anak Baru kita nyadar Oh ternyata Kondisinya begini Ada anak yang mungkin Masuknya kok siang Ya mungkin kita jengkel Dia balik terlambat terus Ternyata setelah diselidiki Misalnya Dia pagi-pagi harus ke pasar Bantuin orang tuanya Ikut mengapa Membeli bahan yang mau dijual Mungkin banyak yang terjadi Seperti itu Nah ketika kita tidak tahu Ya muncul hanya rasa Tidak senang Tapi kalau sudah tahu Yang sebenarnya Pasti akan muncul empatinya Begitu Jadi saya sarankan Bapak-Ibu semuanya Sebagai guru Ataupun sebagai adik kelas Kalau sekalau Bukan sulit Nghubungin anak itu sulit Nah kalau sekarang Kan gampang Saya setiap ngajar Kalau saya ngajar Lima kelas Saya punya grup lima Pasti itu Jadi saya tidak mau Kelumpunya misalnya IPA jadi satu Tiga kelas Saya tidak mau Kadang-kadang kan Ada pendekatan personal Ada yang sudah dikasih tugas Jujuan dan sebagainya Saya pasti punya grup lima Tidak apa-apa Anaknya banyak Tapi tidak apa-apa Nah saya Kontrol terus Kalau tugas belum Saya WA Ini Belum Ngumpulin Kenapa Pasti kalau begitu Dimasukin grup Langsung anak Oh iya Saya lupa Mungkin Dia bukan lupa Tapi sengaja Enggak bikin Kalau sudah diingetin Baru Nah biasanya Pendekatan personal itu Cukup manjur Jadi Jangan semua diserahkan Tapi Bapak-Ibu selama Sini mungkin Untuk Melakukan Dilakukan Kecuali Kalau Bapak-Ibu punya Murid 120 Ternyata Yang problem Begitu 60 Nah itu Mungkin Bapak-Ibu Enggak mungkin Cabri Satu-satu Tapi yang paling berat Dipilih Boleh Ditangan Satu-satu Itu juga Boleh Tapi saya Yakin Bahwa Kalau kita Melangkah Hasilnya Pasti ada Mungkin Tidak maksimal Tapi ada Berubah Ya tadi Mungkin karena Dihubungin Kelasnya Yang tadi Akhirnya minta PIN PIN kelas Nah itu Bagi saya Itu adalah Luar biasa Gitu Jangan Dianggap Aneh Tapi Ibu Harus Melayani Kalau perlu Dirangkul Anaknya Supaya Besok Menjadi Lebih Baik Karena Prinsip Pendidik Itu Mengubah Yang kurang Jadi Lebih Baik Yang sudah Baik Menjadi Lebih Baik Lagi Tugas Kita Seperti Dokter Nyembuhin Orang Sakit Kita Tidak Boleh Marah Sama Pasien Yang Penyakitnya Kronis Enggak Boleh Begitu Itu Kalau Menur Hubungin Anaknya Layan Dengan Baik Mudah Mudah Mumpung Ini Belum Keterusan Kita Takut Juga Nanti Ternyata Sampai Tahun Ajaran Baru Bagaimana Begitu Oleh Karena Itu Kita Layani Sebaik Itu Menurut saya Bu Mudah Mudah Ibu Bisa Mencoba Oke Cukup Bu Oke Monggo Yang lain Bu Silahkan Yang lain Bu Bapak Ada Mau Menanggapi Atau Bercerita Pengalaman PJJ Selama Ini Silahkan Bapak Ibu Pak Miftah Mungkin Silahkan Bapak Ibu Ada Lagi Yang Mau Memberikan Tanggapan Atau Masukkan Atau Share Sendiri Ibar Saya Nunjuk Silahkan Siapa Bu Iwi Bu Iwi Silahkan Bu Iwi Ada Satu Anak Saya Anak ABK Pak Ini Udah ABK Juga Dia Anak Gak Mampu Pak Gak Punya HP Gak Punya Laptop Gimana Itu Ada HP Kakaknya Itu Dipakai Kerja Jadi Kalau Malam Kakaknya Pulang Baru Kita Berhubungan Itu Juga Susah Komunikasi Pak Iya Betul Jadi Saya Udah Serahkan Aja Ke Guru Guru Kalau Udah Begitu Nilainya Ya Udah Pas Aja Mudah 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 Ada Yang Baik Hati Mau Ngasih Nilai Secukupnya Ya Gitu Aja Pak Bagaimana Menurut Bapak Kalau Menurut Saya Anak KPK Kan Spesial Bu Oh Sorry Ini baterainya Lupa Ngecas Bentar Bu Ya Anak APK Dalam Kelas Nyata Itu Sudah Bermasalah Apalagi Anak APK Yang Diluar Kelas Nyata Ditambah Lagi Anak APK Yang Orang Tuanya Mampu Sudah Bermasalah Apalagi Anak APK Yang Orang Tuanya Nggak Mampu Itu Namanya Masalahnya Bertumpu Nah Sekarang Bagaimana Kita Nyikapi Nah Kita Sebagai Guru Ya Memang Harus Punya Jiwa Pendidik Pendukasi Sayang Artinya Selama Kita Sudah Maksimal Melakukannya Berarti Tugas Kita Sudah Selesai Tapi Kalau Kita Belum Melangkap Berarti Tugas Kita Masih Ada Gitu Jadi Prinsipnya Kolaborasi Antara Guru Pengajar Antara Wali Kelas Antara APK Bersinergi Bersama Sama Nah Kalau Memang Seperti Ini Agak Kronis Tapi Nanti Kita Sampaikan Ke Teman Teman Di Lalu Sampaikan Tadi Mudah Ada Kemurah Hatian Tapi Kalau Nggak Salah Memang Untuk APK Beda Perlakuan Beda Perlakuan Artinya Sama Jadi Iya Nggak Sama Kan Boleh Juga Anak APK Yang Nggak Ngerti Apa-apa Tetap Naik Gitu Karena Kita Memang Aturannya Seperti Itu Kalau Ada Yang Protes Anak Yang Normal Aku Mau Jadi APK Kayaknya Dia Kalau Mau Dia In Daftar Gitu Jadi Tetap Kita Harus Melayani Semaksimal Yang Kita Bisa Jadi Kalau Misalnya Anak Itu Maunya Bisanya Malam Itu Malam Harus Kita Layani Artinya Kalau Memang Butuh Dia Menyerahkan Tugas Malam Hari Makanya Boleh Juga Kalau Anak APK Masih Bisa Dengar Buk Kalau Bapak Ibu Pake Suara Tadi Yang Diajarkan Tadi Pagi Itu Tersimpan Bisa Dikirim Dengerin Suara Ibu Malam Hari Insya Bisa Buk Kalau Ibu Bisa Bikin Video Videonya Dikirim Tolong Dengerin Videonya Jadi Kita Sebagai Guru Harus Panjang Khususnya Khususnya Tidak Boleh Cuma 12 Jari 12 Meter Oke Terima kasih Ibu Iwi Silahkan Ada Lagi Ayah Bu Ani Bu Erlinda Silahkan Pasti Yang Disampaikan Ini Udah Ketebak Ya Abk Lagi Lulin Begini Pak Selamat Ikhlas Saya Di IPA Ada Satu Anak Yang Setengah Abk Setengah Normal Maksudnya Golongan Mana Berarti Golongannya Masih Remang Remang Bukan Betul BK Kalau Saya Sudah Berbicara Dengan BK Dan Bapaknya Kata Bapaknya Normal Tapi Kalau Dilihat Dari Kelakuannya Sikapnya Agak BK Nah Di awal Awal Jangankan Pas PJJ Belajaran Biasa Dia Jarang Mengikuti Iya Betul Apalagi Pas PJJ Tapi Akhir-akhir Ini Sudah Beberapa Kali Dia Ikut Pelajaran Saya Ikut Tulangan Di Google Form Dan Ada Nilainya Kalau Di Pelajaran Lain Tidak Mengikuti Itu Gimana Pak Jadi Begini Tadi Memang Faktor Guru Itu Penting Sekali Artinya Kita Tidak Memuja Ibu Artinya Yang Lain Buruk Buka Jadi Jangan Kalau Saya Ibu Berarti Sudah Bagus Sudah Oke Ibu Ternyata Bisa Mendekati Anak Itu Sehingga Mau Nah Itu Bukan Berarti Yang Lain Jelek Tapi Yang Lain Mungkin Belum Melangkah Nah Bisa Dicetakan Kadangkali Bagaimana Ibu Bisa Mengajak Anak Itu Maham Itu Apa Itu Mungkin Karena Saya Wali Kelasnya Tiap Hari WA India Terus Sampai Dia Bosan Kuncinya Ternyata Tetap Pendekasan Kan Ibu Iya Jadi Kalau guru Yang lain Bukan Wali Kelas Boleh Ngubungin Dia Enggak Enggak Usah Bosan Bosan Meng WA Dikirim Juga Enggak Langsung Dijawab Di WA Di Jabri Aja Yang Jelas Kita Sebagai Guru Saya Bilang Khususnya Tidak Cuman Butuh 12 Jari 12 Meter Panjangnya Kesabarannya Apalagi Menghadapi Anak-anak Yang Semacam Itu Itu Memang Dunia Kita Seperti Kalau kita Kerja di rumah Sakit Pastilah Banyak Orang Sakit Kalau Kita Bekerja di dunia Pendidikan Pastilah Banyak Masalah Dengan Pendidikan Sikap Kemudian Kemampuan Keterampilan Pengetahuan Ada Tiga Tiga Rana Tiga Rana Itu Pasti Bermasalah Dengan Pekerjaan Kita Kalau Kita Tidak Pengen Punya Masalah Dengan Anak Tidak Perlu Jadi Guru Sama Dengan Seorang Dokter Kalau Dokter Tidak Mau Ada Orang Sakit Berhenti Jadi Dokter Kan Begitu Jadi Itu Masalah Keseharian Kita Tinggal Bagaimana Trik Kita Itu Ternyata Konsepnya Udah Sama Dengan Saya Hubungi Dia Pendekatan Personal Pasti Insya Allah Ada Hasilnya Walaupun Tidak Maksimal Gitu Ayat Tadi Bu Tadi Siapa Tadi Tugakan Anaknya Lama-lama Mau Jadi Itu Kan Ada Langkah Sehingga Anak Minta PIN Kelas Kode Kelas Itu Kan Ada Proses Kalau Dicelekin Semua Mungkin Sampai Akhir Nggak Ngubungin Seperti Itu Bu Jadi Saya Angkat Jempol Buat Ibu Tapi Setiap Kali Saya WA Atau Telepon Nggak Pernah Di Respon Pak Sama Bapak Atau Anak Tapi Ngumpulin Tugas Nah Itu Bisa Juga Orang Responnya Beda-beda Bisa Juga Respon Tapi Dengan Caranya Mungkin Malu Misalnya Jawab Saya Belum Ngerjain Tugas Mungkin Malu Tapi Dia Melakukan Ada Orang Seperti Itu Dan Itu Kita Harus Hargai Luar Biasa Respon Dia Respon Pekerjaan Karena Dia Malu Jawab Daripada Gue Malu Alesan Apa Alesannya Nggak Punya Saya Kemarin Males Mau Ngomong Apa Juga Bingung Udah Kerjain Aja Gue Kirim Nah Itu Respon Namanya Susru Respon Yang Lebih Baik Daripada Si Ketawa Menjawab Kalau Cuman Gimana Ya Bu Nanti Ya Bu Nanti Ya Bu Nanti Itu Lebih Yang Ibu Langsung Kerjakan Dikirim Ibu Luar Biasa Itu Itu Bisa Contoh Mabel Yang Lain Seperti Itu Pendekatan Personal Kunci Oke Anggap Bani Pilih Yang Lain Ya Bu Erlinda Segedar Informasi Juga Ini Bapak Ibu Yang Mungkin Mengajar Di Kelasnya Jaksi Memang Kapan Saya Lupa Tanggalnya Orang Tuanya Sudah Menghadap Pak Gatot Sudah Pak Gatot Minta Penjelasan Kenapa Anaknya Tidak Ikut EJJ Dan Pada Akhirnya Orang Tuanya Memang Mengakui Pak Kalau Anak Ini Memang Berkebutuhan Khusus Akhirnya Jadi Orang Tuanya Sudah Membuat Surat Pernyataan Karena Memang Selama Ini Seperti yang Dilaporkan Bu Linda Dia Tidak Mengikuti PJJ Jadi Kalau Hasilnya Berarti Tidak Ada Nilai Yang Masuk Sebenarnya Akhirnya Sudah Melaku Itu Dan Sudah Membuat Surat Pernyataan Itu Ya Mungkin Selanjutnya Bapak Ibu Ada Lagi Silahkan Silahkan Tidak Tidak Bagaimana Ibu Menggunakan IT Sudah Sampai Dimana Sudah Menggunakan Apa Saja Kemudian Waktu Menggunakan Google Classroom Itu Masalahnya Apa Waktu Menggunakan Si Pintar Masalahnya Apa Boleh Diceritain Kalau Untuk Si Pintar Mungkin Kalau Sejauh Ini Yang Saya Dengar Kadang Error Jadi Kalau Untuk Memang Saya Dapat Informasi Dari Admin Si Pintar Beberapa Hari Setelah PGG Itu Untuk Bisa Ulangan Itu Kita Harus Daftar Dulu Karena Tidak Bisa Berbarengan Jadi Mulai Saat Itu Kalau Ada Yang Mau Ulangan Pake Si Pintar Kita Harus Mendaftarkan Dulu Kalau Dulu Langsung Aja Mungkin Karena Dipake Bersamaan CDKI Akhirnya Mungkin Tidak Mampu Carpernya Sehingga Harus Diatur Jadwal Ulangan Seperti Jadi Agak Error Silahkan Bapak Ibu Mungkin Yang Lain Silahkan Yang Lain Pak Albet Pak Isal Mungkin Lebih Baik Mungkin Kita Tinggalkan Saja Hanya Gunakan Sesuai Kepentingan Aja Kalau Menurut saya Kalau Bapak Ibu Sudah Menggunakan Classroom Google Itu Pilihan Terbaik Sebenarnya Menurut saya Karena Dari segi Ketepatan Dari segi Kratis Kemudian Kendala Itu Hampir Tidak Ada Kalau Menurut saya Karena Memang Google Itu Punya Layanan Yang Luar Biasa Menguasai Semuanya Eh Saya Kepingin Dengar Saya Acak Aja Ya Ya Pak Silahkan Pak Surat Bu Surat Ini Ya Pak Medianya Apa Atau Ibu Ceritain Ngajarnya Bagaimana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selama Ini Saya Pakai Medianya Itu Pakai Simak Classroom Classroom Lagi Dujuk Kemarin Sekali Sekali Tapi Selama Ini Saya Menggunakan Simak Itu Ya Aman-aman Saja Gitu Lancar Lancar Gitu Tugas LKS Atau Upload Video Atau Ulangan Itu Semuanya Lancar Lancar Saja Gitu Jadi Gak ada Kendalanya Kalau Saya Simak Bagus Berarti Mudah-mudahan Yang lain Juga Sama Ya Ibu Biasa Pakai Video Video Saya Upload Sendiri Atau Dari Youtube Kadang Dari Youtube Pernah Saya Bikin Sendiri Juga Bikinnya Pakai Apa Bu Saya Yang Belajar Dari Pakai PTP Video Video PTP Dari P2 PK Yang Gampang Bikin video Itu Gampang Benar Lebih Gampang Tapi Emang Suara saya Gak pakai suara saya Cuma Musik Sama tulisan-tulisan Gitu Videonya Bapak Karena Suaranya Kurang Bisa Kalau Yang suaranya Pak Kalau Itu Yang dari P2PK Yang kemarin Saya bikin Itu Suaranya Saya kurang Bisa Tulisan Hidu Tulisan Tulisan Kata-kata Esensial Yang mana Yang penting Itu Kalau Menurut saya Kan Gak ada Kesulitan Waktu Rekamnya Kan Gak masalah Masalahnya Di suara Ibu Ibu merasa Suaranya Kurang indah Kurang Pas Kadang-kadang Sama tulisannya Jadi Lama Gitu Oh gini Ibu Caranya Bikin P2P-nya Itu Pakai Animasi Peritem Ibu Jadi Tonggolin SKL Misalnya Apa Indikator Pertama Diklik Baru Nanti Muncul Yang kedua Klik Nah pada Saat Muncul Yang pertama Ibu Ngomong Diklik Lagi Begitu Gak Sulit Bampak Iya Saya Berbisa Terima kasih Ibu Sudah Berikan Sudah Mau Bikin Video Walaupun Mungkin Masih Dalam Tara Belajar Gak Apa-apa Saya Seneng Yang penting Progresnya Ada Oke Saya Gak Lihat Yang Halaman Kedua Saya Keping Yang Laki-laki Pak Panji Radityo Pak Panji Ceritanya Bagaimana Ngajarnya Pakai Apa Kesulitannya Dimana Ngatasinya Bagaimana Banggo Pak Panji Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Kesempatannya Pak Selamat Kalau untuk Matari Pelajaran Saya Sendiri Kebetulan Saya Lebih Sering Pak Google Classroom Pak Google Classroom Untuk Saya Share Materi PowerPoint Dan lain Sebagainya Untuk sesi Tanya Jawab Pun Kalau PjJ Saya Lagi Nggak Ada Meeting Dengan Video Saya Menggunakan Itu Supaya Lebih Mudah Komunikasinya Kemudian Untuk Meeting Juga Biasanya Dalam Dalam Sebulan Itu Minimal Sekali Saya Lakukan Pak 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 Zoom Kebetulan Masih pakai Zoom Kan Dikasih Dari Google Meet Ya Google Meet Juga Ada Tapi Saya Belum Manfaatkan Juga Kemudian Saya Pengen Tahu Ceritanya Sebenarnya Untuk Google Meet Gimana Apakah Memang Lebih Ringan Pilihnya Pulsanya Atau Lebih mudah Dipakai Atau Bagaimana Bapak Sudah pernah Pak Belum Kebetulan Saya memang Belum Saya belum Pak Itu Aja Dan Kalau Untuk Kendala Alhamdulillah Sampai saat ini Mungkin Kendala Seperti Bapak Ibu Guru Yang lain Pada Umumnya Ada Anak Yang Terlambat Untuk Join Ada Anak Yang Tiba-tiba Menghilang Gak Gak Kabarnya Setelah Selesai Baru Ada Kabar Begitu Sama Kemarin Itu Anak-anak Itu Sempat Dikasih Sama Bapak Pak Toto Akun G-Suite Namanya G-Suite Itu yang Dari Dinas Nah Kendala Yang dihadapi Anak-anak Khususnya Anak-anak Kelas Saya Itu Mereka Ketika Login Namanya Sudah Terdaftar Di Data Yang Dikasih Tapi Ketika Di Login Mereka Gak Berhasil Pak Mungkin Pak Toto Jagonya Nanti Masalahnya Kendalanya Di IT Itu Jadi Mereka Belum Bisa Akses Dan Kalau Saya Pribadi Saya Lebih Sering Pak Zoom Memang Pak Pake Yang Pro Apa Yang Free Pak Kan Gak Apa-apa 45 Menit Cukup Kalau Buat Menjelasin Gak Usah Panjang Anak-anak Anak-anak Juga Ini Pak Kalau Misalnya Kebanyakan Suka Mereka Mengeluh Soal Pak Kuotanya Kebanyakan Kehabisan Mungkin Disarankan Untuk Nutup Videonya Masing-masing Pak Jadi Hanya Nama Yang Muncul Gak Apa-apa Nanti Kalau Tanya Baru Ditonggolin Waktu absen Boleh Ditonggolin Boleh Mengurangi Pulsa Boleh Dicoba Oke Baik Karena Lalu Lintas Data Lebih Besar Apatah Boleh Cerita IP Gimana Kendalanya Apa Di Sema 5 Selamat Selamat Siang Selamat Siang Kesempatan Yang Diberikan Iya Pak Tadi Untuk Menanggapin Dengan Pak Panji Tadi Pak Untuk Menanggapin Pak Panji Kemarin Kalau Saya Menyarankan Kan Anak-anak Kebanyakan Tergendala Dengan Pak Kalau Meeting Kelamaan Pulsanya Habis Sepertinya Sebenarnya Ada Solusinya Pak Jadi Di Saat Jadi Solusinya Gini Pak Di Saat Kita Menggunakan Google Meet Ataupun Mungkin Menggunakan Zoom Itu bagian Bawah Kalau Pakai Zoom Di bagian Bawah Kalau Kita Di samping Ada Menu Share Screen Ada Chat Disitu Ada Record Nah Itu Mungkin Kita Bisa Mungkin Malam Hari Tidak Di hadapan Anak-anak Kita Membuka Zoom Sendiri Kemudian Kita Rekam Begitu Bapak Nah Kita Rekam Disitu Kita Mengajar Sendiri Seperti itu Nah Rekaman Tersebut Yang Nantinya Kita Share Misalnya Kita Menggunakan Google Classroom Ya Kita Videonya Kita Share Di dalam Google Classroom Seperti itu Mereka Sehingga Mereka Dapat Mendownload Atau Mungkin Juga Bisa Kita Share Kita Upload Ke Youtube Kemudian Anak-anak Bisa Download Nah Itu Ada Salah Satu Cara Agar Anak-anak Tidak Kehabisan Pulsa Pak Karena Begitu Dia Download Mereka Bisa Simpan Di Dalam Komputer Mereka Seperti Itu Kemudian Saat Kita Gimana Pak Sementara Ngirim File Dengan Ngirim Ke Youtube File Pada Saat Mendownload Kan Butuh Butuh Pulsa Juga Dengan Streaming Dari Youtube Murahan Mana Kalau Di Youtube Segala Kan Bisa Di Download Pak Jadi Lebih Murah Kita Download Aja Daripada Kita Streaming Pak Kemudian Iya Oh Begitu Nah Begitu Misalkan Kalau Saya Sendiri Mengakalnya Seperti Ini Pak Jadi Misalnya Minggu Ini Kita Memberikan Materi Misalnya Berupa Video Ataupun Berupa File Kemudian Mereka Kita Pelajari Kemudian Minggu Depan Baru Kita Bahas Sehingga Menurut Saya Karena Kalau Misalkan Seandainya Hari Setiap Kita Ketemu Memberi Tugas Pun Kasian Anak 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 Teman Teman Yang Lain Pasti Juga Akan Memberi Tugas Juga Pak Apalagi Kalau Kayak Materi Saya Kalau Materi Saya Menggunakan Google Drive Segala Pak Jadi Karena Program Pembuat Pemlibat Mereka Menggunakan Aplikasi Lain Jadi Tugasnya Tersebut Nah Nanti Tugasnya Tersebut Hasilnya Itu Nanti Saya Membuat Apa Di Google Drive Itu Membuat Folder Tersendiri Folder Tersebut Nanti Setiap Kelas Saya kasih link Satu-satu Pak Jadi nanti Misalnya kelas 10 IPAS 1 misalkan Linknya nanti ngumpulin tugasnya Di link ini misalnya seperti itu Nah kemudian Kalau misalnya berupa file Saya minta file apapun Yang mereka kerjakan Itu diubah di dalam PDF Nah jadi di Link nanti Dikirim ke dalam Google Drive yang saya sudah Saya siapin. Harapannya apa Kalau dirubah dalam bentuk PDF Yaitu anak-anak Misalnya teman yang lain bisa masuk ke Folder tersebut, mereka tidak Bisa mengkopas Pak Misalnya kalau mis berupa Word, berupa Excel Ataupun berupa point Bentuk aslinya Maka anak-anak bisa mendownload Kemudian merubahnya Hanya namanya saja dan seterusnya Mungkin seperti itu Pak Mengurangi lah Banyak media sih Pak sebenarnya Bisa dikopas Pak kalau pakai aplikasi Pak Iya Makanya betul Cuma mengurangi saja Iya betul Pak Kalau personal agak sulit manajemennya ya Pak ya Artinya satu orang satu Dikasih folder satu Sehingga orang lain gak bisa membuka gitu Sulit Ya sulit Pak gitu kan Kalau misalnya Saya misalnya 8 kelas itu kan ada sekitar 280 anak Kalau kita kasih link satu-satu Kita membukanya Kontrolnya Malah gak susah Pak Kalau saya dulu kan ngajar IT juga Saya pakai server Pak Setiap anak punya Folder masing-masing Dan hanya biasa diakses oleh anaknya Sendiri Tapi kan gurunya bisa ngakir sekaligus Pak Misalnya saya kasih kode Nomor kelas Misalnya 12 Sipas 1 12 Satu-satu Berarti pas satu Kosong-satu Kosong-kosong-satu Berarti nomor absen satu Dan nanti Dia masuk ke situ Tapi kan kita bisa langsung buka sekaligus Satu kelas Kalau saya dulu begitu Satu anak satu Jadi kalau ulangan Kalau apapun Mereka tidak akan bisa saling contek Mencontek Tapi saya harap Pak Kalau ulangan Kita tetap menggunakan Google Classroom Pak Ya Menggunakan Google Classroom Tugas tugas Kalau saya termasuk tugas-tugas itu juga masuk di Folder yang personal Ya mungkin kalau lewat jaringan saya nggak tahu Tapi yang jelas kalau lokal Dulu kan saya pakai server lokal ya Pak Itu bisa Oke terima kasih share-nya Saya minta yang apa? Yang muda Yang muda siapa Bu Ani? Yang muda apa Pak? Paling muda Oh paling muda Paling muda kan yang paling milenial kan? Husnul Husnul Bu Inggit Bu Inggit mungkin Bu Inggit Bu Inggit ya Albet Albet Pak Faisal Pak Faisal Punjuk satu Bu Siapa Bu? Pak Faisal deh Pak Faisal Silahkan Pak Faisal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Selamat siang Yang mana ini kabarnya belum ketemu saya? Namanya Albet Ferdinand Pak Oh Albet ada Silahkan Pak Terima kasih Bu Ani dan Pak Selamat Sudah memberikan waktu saya untuk berbicara Mengenai pembelajaran jarak jauh Jadi selama pembelajaran jarak jauh Saya terkendala di kegiatan Ramadan Pak Kebetulan saya guru agama Islam Jadi terkendala di kegiatan Ramadan Yang dimana Dalam sehari itu Saya Tiga kali tetap muka Dari jam Tujuh sampai setengah sembilan Untuk laporan jurnal harian Kemudian ada pembelajaran jarak jauh juga Di setiap minggunya Pasti dua Dua kali ketemu Dua kali dalam seminggu Bertemu dengan kelas itu Baru di kegiatan keagamaan Itu setiap hari juga Dari jam satu sampai jam dua siang Kendalanya adalah ketika Beberapa tugas Itu memang harus Dikirim Pak disitu Dan tugas ini berupa karya Pak biasanya Mereka harus membuat video kultum Atau mereka harus membuat Tentang poster islami Hanya disitu saja terkendala Terkendala di karya Makanya saya Kasih spare waktu Selama seminggu Untuk mengumpulkannya Dan itu juga harus ada penilaiannya Karena Di SK Dinas Pendidikan itu Karyanya mereka harus Mereka nilai sendiri Sesama temannya di kelas Atau dinilai dari Sekolah lain juga Buat melihat karya mereka Oh mantap ya Terus kendalanya juga Sistem seleksinya Pak Seleksi videonya itu juga Menjadikan Kebetulan Banyak Pak Ada sekitar 400 sampai 500an Yang Atusias Alhamdulillah Yang mengikuti Kegiatan Ramadan ini Cuman ada beberapa juga Yang tidak ada kabar Sama sekali Pak Selama tiga minggu ini Kegiatannya Dia sudah masuk dalam grup Dia juga sering melihat juga Ada kegiatan keagamaan Saya sudah melaporkan juga Ke wali kelas Setiap Jumatnya Tapi Tidak ada progres Pak Di situ Dalam kegiatan keagamaan Baik itu berbentuk Jurnal harian Ataupun PJJ Agama Islam Ataupun kegiatan keagamaan Kendalanya di situ Untuk mencoba mereka aktif Ataupun Merespon Sangat sulit sekali Ada beberapa kelas Yang seperti itu Pak sudah mencoba Menghubungi langsung Anaknya Untuk Menghubungi langsung Saya melalui grup Kita bikin grup kelas Jadi langsung saya Saya Ituin anaknya Maksudnya saya Sebutkan anaknya Di grup kelas Tidak ngerespon Di grup Tidak ngerespon Pak Nah Itu tadi Langkah pertama Sudah bagus Bapak ya Sudah Ada grup kelas Kemudian menyampaikan Menegur atau menanyakan Kabarnya Anak ini Sudah bagus Kalau bisa langkah Satu langkah lagi Pak Langsung dicapri Dihubungi BIA-BA Kalau enggak Sekali-kali Di bel Sekali-sekali Insya Allah Allah akan memberikan Apa ya Hasil Kalau kita melangkah Seberapapun Hasilnya Pasti beda Dengan yang Kita melangkah Gitu Mungkin Saya juga Salut Bapak Sudah Banyak sekali Yang dikerjakan Mungkin lomba Saya enggak usah Kebayangin Kalau 400 Video harus dimilih Bisa Colored Bapak 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 Insya Allah Kuat Dibantu Sama guru Agama yang lain Juga Pak Bapak 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 Terima kasih Pak Satu lagi Satu lagi Satu lagi Yang sudah Bisa Menggunakan Itu Menggunakan Media Yang agak Bervariasi Tolong ceritain Bapak 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 Siapa Yang Merasa Sudah Bervariasi Bu Inggit Gimana Bu Inggit Mana Bu Inggit Ya Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Iya Kebetulan Kalau saya Untuk Apa namanya Aplikasi Yang bervariasi Tidak Karena Saya Menggunakan Simak Saja Tapi Di dalam Simak Itu Kebetulan Karena Saya Guru Sejarah Ya Pak Saya Banyak Memasukkan Link-Link Video Karena Dari Pengalaman Saya Di Kelas Pun Mereka Lebih Senang Mendengarkan Video Tapi Memang Sesekali Kita Ada Komunikasi Di WA Karena Kalau Misalkan Di Simak Itu Agak Sulit Untuk Berkomunikasi Langsung Jadi Saya Pak WA Cuma Ada Kendalanya Karena Sempat Saya Pakai Media Film Karena Kebetulan Film itu Sesuai Dengan Materi Yang Saya Berikan Saya Sudah Menjelaskan Kepada Anak-anak Sebelum Menonton Tolong Di Download Dulu Filmnya Karena Memang Durasinya Cukup Lama Bitar Dua Jam Tapi Pada Kenyataannya Anak-anak Masih Saja Mengeluh Mungkin Mereka Banyak Yang Banyak Juga Buat Download Ya Pak Makanya Saya Bila Coba Di Download Dulu Di Download Ketimbang Harus Streaming Karena Kalau Streaming Juga Lumayan Saya Pun Sebelum Memberikannya Saya Nonton Dulu Saya Juga Harus Download Terlebih Dahulu Sempat Ada Kemarin Saya Ulangan Ada Satu Anak Yang Saya Berikan Keterangan Dia Tidak Ada Di List Tidak Mengikuti Ulangan Tapi Anak Itu Japri Saya Kata Ibu Saya Sudah Mengikuti Ulangan Dia Memberikan Buktinya Tapi Saya Juga Memberikan Buktinya Nanti Nama Kamu Tidak Ada Di Sini Akhirnya Saya Memberikan Kesimpulan Ya Sudah Nanti Minggu Depannya Kamu Mengikuti Susulan Dengan Teman-teman Kamu Yang Lain Yang Memang Ada Kendala Sementara Itu Dari Saya Terima kasih Ibu Inggrit Saya Punya Pendapat Memang Yang Efektif Agak Hemat Memang Video Jadi Kalau Bapak Ibu Bisa Bikin Video Boleh Juga Nyari Di Youtube Dan Sebagainya Gak Apa Cuma Di Seleksi Nah Setelah Diseleksi Bapak Ibu Bener Kayak Ibu Harus Ikut Nonton Nah Syukur Sambil Nonton Sambil Ngasih Perintahnya Oh Di bagian Ini Saya Tanyain Ini Jadi Kalau Anak Itu Gak Bisa Jawab Itu Pasti Kata Gak Nonton Kalau Dia Nonton Pasti Bisa Jawab Yang Sederhana Dulu Nah Baru Membuat Pertanyaan Yang Sifatnya Analisis Dari Cerita Yang Tadi Itu Bagus Bang Jadi Bapak Ibu Pun Kalau Misalnya Nih Mau Ngasih Tugas Anak Mencari Dengan Kata Kunci Bapak Ibu Tes Dulu Kata Kunci Itu Dapatnya Apa Saja Begitu Kalau Saya Pakai Contoh Ini Ternyata Dapatnya Ini Nah Baru Dikasih Kata Kunci Ini Pasti Akan Ketebak Nah Ini Dapat Nah Kalau Anak Itu Bila Gak Ada Apalagi Dia Gak Nyari Karena Kita Sudah Mencoba Dulu Nah Syukur Bisa Langsung Dikopi Aja Dikumpulin Biar Anak Gak Kemana Mana Ini Karena Ini Bapak Ibu Sebenarnya Konsep PCC Itu Tidak Seperti Ini Sebenarnya Yang Di PCC Itu Ada Dua Istilah Yang Pertama Sinkron Yang Kedua Unsinkron Yang Sinkron Itu Yang Waktunya Bersamaan Yang Unsinkron Itu Yang Dilakukan Di Luar Waktu Misalnya Harus Jam Sembilan Sampai Jam Sebelas Itu Nama Sinkron Tapi Kalau Diberikan tugas Yang Lain Di Luar Itu Namanya Unsinkron Nah Di PCC Diusahakan Lebih Banyak Yang Unsinkron Sebenarnya Paling Tinggi 25% Yang Sinkron Itu Kalau Perlu Gak Ada Begitu Nah Cuman Karena Posisi Kita Itu kan Bukan Merancang PCC Yang Sebenarnya Kita Memindahkan Dari Kelas Nyata Ke Kelas Maya Setidak Menuh Standar PCC Sebenarnya Karena Itu Mohon Bisa Dipahami Jadi Kita Harus Menggunakan Dua Strategi Tadi Ada Tugas Yang Pada Jam Itu Karena Kita Menggunakan Sistem Sinkron Boleh Juga Memberikan Yang Di Luar Nah Cuman Yang Di Luar Tadi Harus Koordinasi Jadi Kalau Memang Butuh Kreatifitas Tadi Bikin Film Tadi Pak Ferdinand Memang Butuh Enggak Mungkin Jam Itu Butuh Sehari Dua Hari Seminggu Seminggu Tidak Apa-apa Tapi Yang Penting Diberikan Spend Waktu Yang Banyak Yang Cukup Untuk Yang Unsinkron Tadi Jadi Contoh Ibu Sudah Menggunakan Video Saya Pungin Jempol Mudah-mudahan Segera Yang Lain Melangkah Juga Saya Pikir Cukup Panjang Ini Cerita Kita Sudah Sampai Jam Dua Seperempat Mudah-mudahan Bapak Ibu Dan Mudah-mudahan Apa yang Kita Diskusikan Bisa Membuat Pencerahan Bapak Ibu Bisa Mau Ngubah Polanya Mudah-mudahan Besok Kita Seperti Bajah Hitam Hari ini Dua Gitu Oke Kalau ada pertanyaan Boleh ditanyakan Kalau enggak Saya Cukupkan Dulu Cukup dulu Pak Karena kami Nanti Ada Meeting Selanjutnya Pak Selalik Kelas Oke Dari saya Sekian Terima kasih Sekali lagi Saya Berharap Betul Kita Membiasakan Diri Punya Dapat Feedback Dari Anak-anak Kita Nggak Usah Sakit Hati Kita Terima Sebagai Data Data Anak-anak Belum Tentu Benar Berasikapi Dengan Bijak Melangkah Untuk Lebih Baik Yang Celek Kita Naikkan Lebih Baik Yang Baik Buat Menjadi Lebih Baik Lagi Itu Aja Steam Progresnya Harus Seperti Ya Saya Bersyukur Bapak Mudah-mudahan SMA 5 Terus Maju Kedepan Karena Tugas Kita Memang Merubah Anak Buduh Jadi Pinter Anak Males Jadi Rajin Anak Yang Kurang Kreatif Jadi Kreatif Pasti Masalahnya Banyak Kejibun Kita Harus Panjang-panjang Ususnya Panjang-panjang Kesabarannya Banyak Strategi Banyak Trik Yang Terima Terima Kasih Kalau ada yang kurang plus Mohon Dimakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Terima 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 kasih Pak Selamat Atas Informasinya Paparannya Serta Solusi Yang Sudah Diberikan Mudah-mudahan Bisa Kita Memang Pasang Terima 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 Terima